Menjadah banjir masih melanda sejumlah daerah di Provinsi Jambi yang merendam jalan penghubung. Pemerintah Kota Jambi memastikan distribusi bahan pokok tetap lancar dan inflasi tetap terkendali. Sejumlah daerah di Provinsi Jambi masih terdampak banjir yang membuat jalan penghubung antar kabupaten kota tidak dapat dilewati. Hal ini akan berdampak pada pendistribusian bahan pokok ke Kota Jambi. Salah satunya distribusi bahan pokok dari Sumatera Barat menuju Kota Jambi yang terkendala akibat banjir di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo. Meski demikian, penjabat wali Kota Jambi Seri Perwaningsi memastikan banjir tidak akan mempengaruhi angka inflasi. Pasalnya pasti ada jalur lain untuk pendistribusian bahan pokok ke Kota Jambi seperti Sumatera Selatan dan Bengkulu. Selain itu, pendistribusian bahan pokok juga diupayakan untuk lewat jalur sungai, sehingga kebutuhan bahan pokok di Kota Jambi tetap terpenuhi. Hari ini tim pengendali inflasi Kota Jambi berkumpul bersama dengan pokok bunda mendengarkan terkait dengan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri yang hari ini dipimpin oleh Pak Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dalam beberapa arahannya bahwa untuk inflasi Kota Jambi ini, Alhamdulillah kita bisa terkendali, bisa tertangani dengan baik. Dan mengingat kita, Provinsi Jambi ini kebetulan juga ada musibah banjir di mana-mana gitu. Tapi dari informasi yang kita dapatkan, sempat kami diskusikan dengan pokok indah dan dengan BPUD bahwa tidak berpengaruh untuk Kota Jambi. Karena ada tiga jalur distribusi masuk dari daerah di luar Provinsi Jambi, yang terkendali hanya satu yang melewati kerinci dan umur, yang lainnya relatif aman. Diketahui untuk inflasi Kota Jambi saat ini berada di angka 3,72 persen. Angka tersebut masih cukup stabil dan terkendali dengan baik. Terima kasih telah menonton!